Ruben Onsu beberkan rencana konser besar untuk veteran peto, sebut persiapan sudah sampai 30%. Pembawa acara sekaligus pengusaha Ruben Onsu mengaku tengah disibukkan dengan persiapan konser besar untuk sang putra sulung veteran peto putra Onsu. Dikutip dari Youtube Sambel Lalap, Rabu 1 Juni 2022, Ruben mengaku sedang fokus untuk konser putra sulungnya yang akrab bisa Pak Onyo itu. Kalau proyek berikutnya sih saya lebih untuk Onyo memang lebih fokus ke konser. Keinginan dari semangatnya veteran yang diwujudkan oleh teman-temannya veteran sudah pasti sangat kerja keras, terang Ruben. Lebih lanjut, Ruben mengatakan bahwa persiapan konser hingga kini mencapai 30%. Ini masih di 30% untuk persiapannya, sambung Ruben. Suami Sarwenda itu mengaku berusaha melakukan persiapan yang terbaik untuk putranya. Bahkan Ruben berencana untuk melibatkan banyak musisi besar. Ini mungkin perjuangan orang tua untuk anaknya. Untuk menggelar sebuah acara besar dan melibatkan banyak musisi besar, itu lebih ke challenge sih, tutur Ruben. Dalam kesempatan tersebut, pria 38 tahun itu tetap bersikap profesional, meskipun para musisi merupakan temannya. Walaupun terkadang beberapa musisi besar itu mungkin teman-teman kita juga, tapi yang namanya bekerja sama itu saya selalu membiasakan profesional. Jadi tidak mengandalkan sebuah kedekatan, tapi selalu profesional, ucap Ruben. Ruben membeberkan bahwa persiapan konser kini tengah dalam proses perizinan. Makanya bedah segmen demi segmen, terus sekarang ini masih dalam proses perizinan. Kalau tempat semuanya sudah oke, sekarang lebih ke proses perizinan, tambahnya. Tak hanya itu, daftar lagu yang akan dibawakan oleh Betran Peto Putra Onsu pun sudah dikantonginya. Lebih deg-degan gitu dan sudah dikit-dikit dapat song list lagu yang ia bawakan. Karena ternyata dia punya lebih dari 20 lagu, saya itu sampai gak nge, kalau gak salah ya, bibernya. Meskipun Betran Peto Putra Onsu sudah terbiasa menyanyi di layar kaca, tetapi konser kali ini merupakan konser pertama off-air bagi Betran. Tentu, Betran merasa panik dan deg-degan layaknya pertama kali konser sebelumnya. Di konser dia yang pertama untuk off-air ya, rasanya itu kayak rasa yang pertama kemarin deg-degannya begitu. Udah stres sendiri gitu ya, udah panik sendiri gitu, ujarnya. Ruben Onsu pun berusaha menenangkan Betran Peto Putra Onsu dengan tidak melarangnya melakukan hal yang disukai. Bagaimana membuat dia nyaman dan dia tidak merasa stres, panik, mungkin yang membuat dia tidak panik itu ketika dia tidak dilarang untuk syuting-syuting horror, strukturnya. Karena horror itu sudah sesuatu yang membuat dia seneng, jadi ya mungkin lo gak apa-apa deh larang gue main sepeda, yang penting lo jangan larang gue cerita-cerita hantu. Lanjutnya, selain itu persiapan konser yang dilakukan juga mempertimbangkan kemampuan dari Betran. Kalau berbicara konser ini pasti berbicara hati ke hati, meyakinkan dia lagi untuk kesiapannya, karena setiap segmen yang dia lewati itu sudah pasti membuat semua penonton itu kagum, berkesan. Gimana musikalitas Onyo, baik dari vokal ataupun main alat musik itu juga tetap kita utamakan, imbuh Ruben. Tentu, konser ini menjadi pengalaman bagi putra sulung di sela-sela jadwal yang padat. Tetapi banyak hal-hal lain yang saya rasa ini menjadi sesuatu pengalaman baru buat Onyo juga, makanya jadwal yang begitu padat untuk Onyo ya di oke aja. Cuman kan kita harus dengarkan dari versi anaknya, tutup Ruben.